So, let's start. Sudara, pasca peristiwa kecelakaan maut saat mudik lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek, KM 58 yang menewaskan 12 orang, saat ini polisi tengah menginvestigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kak Korlantaspori Irjana Ansuhanan bilang saat ini tim dari Polda Jabari Bantu Korlantaspori tengah melakukan investigasi penyebab kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Dari hasil sementara berdasar rekaman CCTV, kecelakaan terjadi di lajur kontra flow. Ya itu, seperti saat ini tadi, Grand Mag ini datang dari Jakarta, dari arah Jakarta, menuju ke timur, menggunakan kontra flow di TKP. Itu, ini menurut pantuan sementara dari CCTV, itu oleh ke kanan sehingga menabrak miss dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di belakang miss. Menteri Menko PMK sederhana Muhajir Effendi menyampaikan korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek dalam meter 58 berjumlah 12 orang, 7 diantaranya laki-laki dan 5 korban perempuan. Dua korban meninggal berhasil diidentifikasi dan merupakan warga Ciamis dan Kudus, Jawa Tenggara. Grand Mag itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal. Semuanya meninggal, kemudian dari sisi-sisi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada dua, yang pertama itu ada KTP dari Ciamis, kemudian yang kedua dari Inavis, diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di bagiannya yang masih bisa dikenali, itu berasal dari Kudus. Dari kesaksian sopir bus bahwa kecelakaan berawal dari minibus Grand Max yang tiba-tiba oleng ke kanan saat berada di jalur kontraflow, kemudian datang bus prima jasa hingga kecelakaan terjadi. Sedangkan minibus terios menabrak bagian belakang bus prima jasa. Usai tabrakan, dua kendaraan terbakar. Bermuda Hidupan Jadi aja Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung, enggak. Kita kan memang ada di posisi kanan gitu kan, terus terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Mag itu menyebrang ke saya. Ya jadi kok saya menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Ronong ini ada, sakitnya ada tuh di mobil juga. Saya udah tengok ada yang suruh telepon. Abil prima jasa, bapak? Iya beradu. Beradu sama saya, dia mengaduin saya akhirnya kan. Kalau mobil yang itu, adanya posisinya di kiri. Kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Kami visualisasikan bagaimana kecelakaan yang terjadi di jalur kontraflow kilometer 58 toh Jakarta Cikampek pada Senin Pagi Saudara. Mobil Grand Max yang melaju dari Jakarta menuju arah timur berada di jalur kontraflow yang dibuka polisi dari kilometer 47 hingga kilometer 70 ruas Cikatama. Namun naas di kilometer 58 di Karawang Jawa Barat mobil Grand Max oleng ke kanan dan menabrak bus serta disusul ditabrak minibus lain yang berlawanan arah. 12 orang penumpang Grand Max tewas dalam kecelakaan ini saudara. Saat ini seluruh korban meninggal berada di Resudi Karawang untuk proses identifikasi. Identifikasi dilakukan tim DVI Bodejaba dan tim dari Bidokos Pabes Polri. Walisi juga membuka poskuan tim wartem bagi keluarga untuk memudahkan identifikasi. Akan dibangun posku informasi dan posku antemortem DPI di Resudi Karawang. Berkami informasikan untuk kendaraan yang terlibat ada satu mobil unit Grand Max yang tengah dievakuasi yang didalamnya terdapat sejumlah korban meninggal dunia dalam keadaan ruka terbakar yang saat ini masih dalam proses identifikasi. Berikut kami akan sampaikan ada nomor plat mobil serta identitas STNK dari mobil satu unit mobil Grand Max yaitu adalah mobil kendaraan Grand Max dengan nomor polisi B1635BKT. Setelah hingga Senin Siang, situasi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek pasca kecelakaan di kilometer 58 ramai lancar. Arus lalu lintas setelah tol layang MBZ lancar dari kedua arah baik dari Jakarta maupun dari Cikampek. Dan polisi tidak memperlakukan kontraflos saat setelah kecelakaan, saudara. Informasi terkini terkait kecelakaan maut di KM 58 to Jakarta Cikampek. Saat ini kami sudah bersama dengan Kasih Umas Pores Karawang ada Ibda Kusmayadi. Selamat sore Pak Kusmayadi. Selamat sore Mas. Baik. Pak, bagaimana saat ini identifikasi korban? Sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi Pak? Sampai dengan saat ini korban sudah teridentifikasi ada satu orang tadi dari Ciamis kerabatnya sudah datang ke RSUD Karawang. Yang keluarga yang sudah datang baru satu korban atau keluarga lain ada yang sudah datang juga Pak? Karena kan dibuka posko anti-mortem informasinya. Betul. Yang baru datang baru sampai di RSUD Karawang baru satu orang. Tapi yang terhubung kemudian yang menghubungi dari pos anti-mortem sudah ada beberapa. Oke. Pak Kusmayadi, informasi sementara. Penyebab kecelakaan itu apa yang didapat dari polisi sejauh ini Pak? Untuk kesimpulan sementara masih kita lihat dari titik tabrak. Itu titik tabrak berada di lajur dari bus primajasa. Kemudian Grand Mag tersebut dari arah Jakarta menuju arah Cirebon itu oleng ke kanan kemudian bertabrakan dengan bus primajasa yang titik tabraknya ada di lajur bus. Demikian. Pak Kusmayadi, ini informasinya Grand Max membawa 12 penumpang. Artinya ini over kapasitas, Pak? Betul. Untuk Grand Max sendiri kapasitasnya tidak sampai 12 penumpang. Jadi over kapasitas. Selain over kapasitas, apakah kendaraan juga dinilai tidak layak karena sempat ada informasi, ada gangguan pada mesin. Bagaimana informasinya, Pak? Untuk informasi tersebut masih didalami kebenarannya karena tidak ada yang bisa memastikan sampai saat ini untuk kendaraan Grand Max tersebut untuk menepi apakah mau perbaikan jalan ataukah disebabkan kurang fokusnya pengemu di Grand Max tersebut sampai oleng ke arah bus primajasa tersebut. Pak Kusmayadi, kalau saat ini kontraflow bagaimana di Ruwasto Jakarta Cikampek? Sampai saat ini kontraflow karena tadi pagi sempat mengalami kepadatan jadi untuk kontraflow diperlakukan kembali setelah proses evakuasi selesai dari kendaraan bus. Jadi sore hari ini masih belum dibuka kontraflow. Apakah ada evaluasi? Ada evaluasi untuk pelaksanaan kontraflow ini karena salah satu penjawab kan terjadi di jalur kontraflow? Yang sampai saat ini pimpinan kami masih melakukan kesepakatan untuk mengkaji kemudian yang jelas sih kecelakaan ini bukan disabatkan oleh jalur kontraflow melainkan tarikh pengemudi itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Kusmayadi, Kasihumas, Pores, Karawang telah menyampaikan informasi terkini soal kecelakaan maut di KM 58 Ruwasto Jakarta Cikampek, Saudara.